Di dunia selalu ada dua sisi yang berseberangan, ada siang, ada malam, ada tandus, ada kesuburan. Fir'aun pernah ada di dunia ini sebagai seorang yang tohut, yaitu seseorang yang menganggap dirinya adalah Tuhan. Di sisi lain, di antara budak-budak Fir'aun, ada yang beriman kepada Allah dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Tetapi, keimanannya kepada Allah itu pun harus berhadapan dengan siksaan Fir'aun yang sangat kecil. Bawa dia ke hadapanku, biar dia takut kepada aku dan menyesal. Pengawal, bawa ke sini, siap bagi dia raja. Sabarlah, paduka. Ayo! Kau kuizinkan makan, minum, dan menghiruk udara Mesir. Kau memang tidak tahu berterima kasih. Apa yang belum kau buktikan kepada aku, sehingga kamu menolak menyembahku? Fir'aun, aku ingin bukti kalau kamu bisa membuat semut, baru aku menyembahmu. Dari dulu orang sepertimu menakut-nakuti kerajaanku. Tapi sekarang semua harus berubah. Pengawal! Cepurkan dia! Baik, bagi raja. Anakku! Oh, iya, Pak Man. Mas Sito. Iya, Pak Man. Kamu satu-satunya Buddha yang dipercaya oleh istana. Karena kamu, kami semuanya bisa tersenyum dengan baik. Ucapkan ke Putri Anissa sebagai ucapan terima kasih, Pak Man, kepada beliau. Baik, Pak Man. Akan saya sampaikan kepada Putri Anissa. Anakku, kamu harus berbangga punya istri seperti Mas Sito. Pak Man terlalu memuji. Tidak. Sadat, kamu juga ya. Baik, Pak Man. Banggalah terhadap ibumu. Ya sudah, Pak Man pamit dulu. Terima kasih ya. Hati-hati, Pak Man. Berikan dagangannya pada ayah, Sadat. Hati-hati, suamiku. Nanti bisa jatuh. Jangan khawatir, istriku. Saya kan paling kuat di sini. Iya, ibu percaya. Innalillahi. Jangan begitu, suamiku. Loh, kenapa, istriku? Saya kan nggak sengaja. Jangan biasakan sekeras itu menyebut Mama Uwa di sini. Nanti kalau ada yang dengar, kita bisa dapat masalah. Apalagi kalau di istana. Aduh, mana ini? Ibu, kenapa kita harus menyembah Allah? Kenapa tidak menyembah Baduka Fir'aun saja? Supaya kita tidak terkena masalah. Putraku, Sadat. Sebenarnya, kita memang budak di mata Fir'aun. Tapi, di mata Tuhan, di mata Allah, kita bukanlah budak. Tapi, Sadat kan jadi takut nanti kalau bermain gimana? Takut nanti teman-teman tahu. Walaupun Sadat nanti kelepasan. Sadat, Sadat tidak perlu takut. Ibu selalu berdoa kepada Allah. Semoga kita bisa terbebas dari kekejaman Fir'aun. Amin. Baik, Ibu. Oh iya, Ibu lupa. Hari ini Putri Anissa mau menghadiri perjamuan dengan Baginda Fir'aun. Aduh. Ayo, Ibu, segera bu. Ibu harus segera ke sana. Ayah, tolong jaga Sadat baik-baik ya, Ayah. Baik, istriku. Kan saya laksanakan dengan baik. Jadi anak yang solih, nak ya. Baik, Ibu. Cepat, Mas Ito. Aku tidak ingin kita dimarahi ayah gara-gara terlambat. Baik, Tuhan Putri. Paduka Fir'aun menghendaki Tuhan Putri berada di Balai Rung sekarang. Mas Ito, ayah segera. Innalillahi. Jangan bercanda, Mas Ito. Budha, apa yang kau katakan? Ampun, Tuhan. Mas Ito, bicara lah. Kau tidak menjawab pertanyaanku. Berarti kau telah ingkar. Seluruh keluargamu juga ingkar. Jangan bercanda, Mas Ito. Aku tahu kamu ketakutan. Jangan menasehati dia, Tuhan Putri. Sekarang juga akan saya bawa seluruh keluarga Budha ini ke Baduga Fir'aun di kerajaan. Bersujudlah untuk mendapat pengampunanku, Mas Ito. Ibu. Tenanglah, Puteraku. Sembahlah aku, Mas Ito. Akan ku jadikan kau dan keluargamu sebagai manusia yang merdeka. Apa yang membuatmu mengingkari aku, Mas Ito? Bagaimana mungkin hamba tidak ingkar, Paduka? Bahkan untuk membuat seekor semut yang sekecil itu pun, Paduka tidak sanggup. Mana mungkin hamba menyembah Paduka? Beraninya kau, Mas Ito? Kumasukkan kau dan keluargamu ke penjara. Jangan, Ayah. Biarkan, anakku. Aku benci, Ayah. Katakan kau menyesal sebelum terlambat, Mas Ito. Allah akan membebaskanku dari kekejaman Fir'aun. Ha! 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 Penjara yang paling kuat di Mesir ini adalah penjara saya. Bagaimana mungkin Tuhan bisa mengeluarkanmu tanpa seizinku? Berhentilah, berharap, Mas Ito. Hei! Siapa kau? Tuhan, saya adalah putusan dari Tuhan Putri Anissa, Tuhan. Beliau sangat senang karena Mas Ito sudah tertangkap. Beliau mengirimkan dua keranjang makanan ini kepada Tuhan. Tampak sekali. Wah, manjur sekali obatnya. Aku harus cepat. Mas Ito. Tuhan Putri Anissa, ayo kita segera pergi dari Mesir. Terima kasih, Ya Allah. Kau telah mengabulkan doa hamba. Bagaimana mungkin budak-budak itu bisa menjebol penjaraku? Apun, Baginda Fir'aun. Kami tertipu oleh Putri Anissa. Apa betul itu gara-gara Anissa? Benar, Paduka. Mas Ito telah menjadi musuh terbesarku. Dia dan keluarganya harus lenyap. Pergi! Cari mereka! Siap, Paduka! Ibu, siapa itu? Jangan takut, Sadat. Saya keturunan orang sakti. Semua hantu pada pasir akan gemetar jika melihat saya. Kalau satu saja ada yang berani ke sini, biar dia suruh ke sini. Akan saya bakar dia. Pasti mereka takut karena saya sakit. Jangan takut, Putri Anissa. Hei, siapa engkau? Tolong saya. Beli saya makanan, saya lapar. Saya kena sakit kusta. Semua orang meninggalkan saya, menjauhi saya. Isinkanlah saya ikut bersama dengan kalian. Kamu menambah beban kita saja. Jangankan untuk menolong kamu. Kita saja belum bisa menemukan cara untuk keluar dari Mesir. Sabarlah, Tuan Putri. Bagaimana kalau kita menyamar seperti orang itu? Ah, benar. Siapa yang akan membuka kerudung penderita kusta, bukan? Betul, betul, betul. Berhenti, siapa kalian? Kami keluarga penderita penyakit kusta. Ijinkan kami untuk meninggalkan kota Mesir supaya tidak menolari warga Mesir. Sebaiknya kalian cepat pergi dari sini. Terima kasih. Alhamdulillah, ya Allah, kita sudah keluar dari perbatasan Mesir. Alhamdulillah. Akhirnya. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, Putri Anissa. Hei! Kalian harus kembali! Kalian harus kembali! Kalian kuperintahkan untuk membebaskan robongan ini atau kalian kuhukum? Ampun! Ampun! Tuhan Putri, sesampainya di Mesir, silakan menghukum kami. Ijinkan kami melaksanakan perintah paduka terlebih dahulu. Hei! Hei! Kau! Wanita penderita kusta! Pergi dari sini! Ya Allah, kuatkanlah hamba dalam menghadapi cobaan ini. Hamba rela menyerahkan jiwa raga hamba kepadamu, ya Allah, dengan surga yang kau janjikan. Lindungilah keluarga hamba dari kekejaman Fir'aun. Mas Hito. Tuan Putri? Apa yang bisa aku bantu, Mas Hito? Maukah Tuan Putri merawat bayi hamba? Mas Hito, aku Anissa Putri Mesir. Berjanji akan melindungi putramu dengan nyawaku. Mas Hito, jika kau sayang pada jiwamu, menyerahlah, sembahlah aku Fir'aun yang memberi cahaya terang pada alam semesta. Aku akan memberi pengampunan, Mas Hito. Jiwaku hanya kupasrahkan kepada Tuhanku. Hukuman paduka tidak berarti apa-apa bagiku. Dasar budak keras kepala! Jika kau tidak sayang pada nyawamu, apakah kau masih sayang pada nyawa keluargamu? Pengawal! Bawa budak-budak itu kemari! Mati kau semuanya! Bawa bayi itu kemari! Baik, pergi dari, Kak. Jangan! Ayahmu adalah Tuan Mesir, Anissa. Sembalah aku, Mas Hito! Atau kecupurkan bayimu! Izinkan hamba dan bayi hamba mencepurkan diri ke dalam bejana itu, Baginda. Ampuni ibumu, anakku. Ya Allah, ampuni hamba yang tidak berdaya ini. Sabarlah, ibuku. Jangan terlalu sedih. Surga telah dijanjikan bagi orang-orang yang sabar. Mas Hito! Ayah tidak akan bisa lagi menyiksa Mas Hito. Hukuman ayah tidak menyiksa mereka, melainkan membuat mereka bahagia. Bukankah ayah melihat mereka tadi tersenyum? Takut tuh kamu, Mas Hito! Selamat jalan, Mas Hito. Kamu dan keluargamu akan bahagia sekarang. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.